lebih dari selusin mahasiswa doktoral China yang belajar di AS telah diusir. Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan, AAAS, melaporkan pada awal Maret bahwa selama 3 bulan terakhir, lebih dari 10 mahasiswa doktoral China yang memegang visa AS yang sah ditolak masuk ke AS. Sekembalinya dari kunjungan ke negara asalnya, mereka langsung dideportasi. Beberapa mahasiswa juga dilarang masuk kembali ke AS selama 5 tahun. Alasan penolakan masuknya para mahasiswa tersebut tidak jelas, namun pihak sekolah saat ini sedang berusaha untuk membantu mereka agar dapat kembali menyelesaikan studi mereka dan memperoleh gelar. Zhang Junji, seorang mahasiswa China yang belajar di AS, mengatakan di bawah konfrontasi antara China dan AS saat ini, seiring dengan tren infiltrasi China, semakin banyak universitas AS dan pemerintah AS meningkatkan tindakan pencegahan mereka terhadap mahasiswa China. Dampak utamanya adalah pada mereka yang berkecimpung di bidang sains dan teknik, terutama mereka yang terlibat dalam teknologi presisi tinggi, di mana pemerintah AS telah meningkatkan tindakan pencegahannya. Para analis berpendapat bahwa pasti ada alasan khusus atas penolakan masuk beberapa siswa dari hampir 29.000 siswa China yang belajar di AS. Wu Shaoping, seorang pengacara hak asasi manusia di AS, berkomentar, salah satu kemungkinannya adalah para mahasiswa ini terlibat dalam kegiatan yang tidak terkait dengan studi mereka, yang ditangkap oleh Departemen terkait di AS. Kemungkinan lainnya adalah bahwa bidang studi mereka mungkin melibatkan teknologi tinggi yang tidak diinginkan oleh AS untuk mereka kuasai demi kepentingan PKC. Ada juga kemungkinan bahwa ada masalah dengan aplikasi visa mereka, seperti menjadi anggota PKC dan menyembunyikan hal ini dari AS. Tindakan semacam itu bahkan dapat mengakibatkan tuntutan pidana di AS atas tuduhan penipuan. Pada sebuah unjuk rasa yang diadakan di Universitas Yale, beberapa mahasiswa secara anonim berbagi pengalaman mereka. Seorang mahasiswi asal China menjalani interogasi selama 50 jam di Bandara Internasional Washington, Dallas pada bulan Desember tahun lalu sebelum diberitahu oleh petugas beacukai AS untuk membeli tiket kembali ke Beijing. Wu Shaoping menyatakan, AS memiliki sistem intelijen yang sangat canggih dan untuk kebutuhan keamanan nasional, melakukan penyelidikan khusus terhadap para mahasiswa ini tidaklah berlebihan. Memang, banyak mahasiswa yang belajar dan bekerja di AS mungkin memiliki simpati terhadap PKC dan kurang menghargai nilai-nilai demokrasi dan kebebasan, sehingga kehadiran mereka di AS tidak pantas. Pada Mei tahun 2020, Presiden AS saat itu, Trump, mengeluarkan proklamasi yang melarang mahasiswa dan peneliti China yang memiliki hubungan dengan militer China untuk memasuki AS. Data publik menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2021, setidaknya 2.964 orang dicabut atau ditolak visa masuknya. Pada tahun 2022, jumlah visa yang ditolak adalah 1.764. Pada tanggal 4 Januari tahun 2024, Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wong Wenbin, mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, puluhan orang China. Terima kasih telah menonton!